Halo guys, kembali lagi ke channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini ya guys ya. Nah di video kali ini kita bakal ngebahas like novel Mahoka Koko No Retosei. Tapi sebelum itu kita dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini ya guys ya. Like dan share ke teman-teman kalian biar banyak yang tau tentang channel ini. Dan juga komentar kalian sangat gua butuhin untuk ngebangun channel ini lebih baik lagi. Oke, like novel Mahoka Koko No Retosei volume ke-26. Chapter Ketiga Senin 24 Juni seperti yang dijadwalkan sehari sebelumnya, Tatsuya kembali mengunjungi Pulau Miyaki. Tujuan utamanya adalah untuk menguji Air Care. Setelah Tatsuya selesai dalam pengujian Air Care, tiba-tiba ada suara Hei, diskusi Tatsuya dan Hyogo berakhir ketika sebuah suara memungkil mereka dari samping. Lina, ada apa? Pemilik suara itu adalah Lina yang datang untuk memeriksa pengujian Air Care. Bisakah aku kembali saja? Aku tidak benar-benar mengerti apa yang kau maksud. Maksudku, bisakah aku dikirim kembali ke Amerika setelah melihat rahasia militer seperti ini? Tatsuya dengan penasaran menatap balik ke arah Lina yang mengerut Kenkening. Ini adalah organisasi pribadi keluarga Yusuba, Air Care bukan rahasia militer. Jangan memelintir kata-kataku, bahkan jika ini bukan militer negara, ini tidak mengubah bahwa kalian adalah organisasi militer. Itu salah paham. Kami bukan organisasi militer. Kami tentu mendapat bayaran untuk tindakan kekerasan. Tapi itu hanya pekerjaan sampingan. Jika aku berani mengklarifikasinya, keluarga Yusuba adalah organisasi penelitian. Pekerjaan sampingan yang ditakuti di seluruh dunia benar-benar lelucon buruk. Aku akan terganggu jika aku harus disalahkan karena ketakutan semenang-menangmu. Seorang lawan yang dapat menghasurkan armada satu pangkalan dan pelabuhan laut dengan masing-masing pukulan, tidak ada alasan untuk tidak takut. Itu adalah kekuatan pribadi, bukan kekuatan keluarga Yusuba. Lina tanpa sengaja membuka matanya lebar-lebar dan menetap Tatsuya. Lina tidak bisa percaya pada keberanian Tatsuya untuk menyatakan itu adalah kekuatan pribadinya. Setelah puluhan ribu tewas dalam aksi tersebut. Itu sama dengan mengakui bahwa dia sendiri mencuri kehidupan puluhan ribu orang. Tanggung jawab dapat dibagi Scorset Halloween adalah insiden yang terjadi selama konflik militer. Keputusan untuk menggunakan sihir kelas strategis terletak di dalam rantai komando tentara. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab adalah milik perwira atasan yang membuat perintah. Bahkan jika fakta penggunaannya tidak berubah, jika itu diakui sebagai kekuatan yang dimiliki oleh satu individu, hasilnya tidak bisa dikaitkan dengan satu individu itu saja. Bahkan, jika tidak ada tanggung jawab, hasilnya tetap ada. Hasil dari insiden itu, puluhan ribu orang terbunuh. Atau mungkin Tatsuya tidak memahami ini. Tatsuya bukan tipe orang yang mengalihkan matanya dari kekenyataan. Hubungan antara Lina dan Tatsuya masih seumur jagung, tapi dia mengerti akan hal itu. Tatsuya sadar dan ia menerima kenyataan bahwa ia adalah seorang pembunuh masal. Jika itu bukan rahasia militer, maka aku tidak akan ditahan ketika meninggalkan negara ini. Jika itu demikian, maka baguslah. Lina menghentikan topik itu sendirian. Dia juga seorang penyihir kelas strategis. Jika dia menggali lebih dalam tentang ini, dia malah tidak enak akan dirinya sendiri. Jadi dia tanpa sadar akhirnya mengakhiri pembicaraan tersebut. Selain itu, Tatsuya aku punya permintaan. Tergantung kontennya, mungkin aku akan memberikannya. Jadi, apa yang kamu mau? Aku bukan tahanan kan? Tentu saja, kata Tatsuya. Kalau begitu, aku ingin kamu mengembalikan si Edi yang kutinggalkan kepadamu ketika kamu membantuku. Mengapa? Lina mengantisipasi perkenyataan ini, tetapi ketika dihadapkan dengan kenyataan, dia membutuhkan energi untuk mengembalikan jawaban. Aku tidak bisa tenang ketika aku tidak bersenjata. Itu seharusnya bukan ketidaknyamanan. Ini masalah perasaan. Perasaan? Ya, aku bisa mengerti. Lalu? Tapi aku tidak bisa mengambilkan permintaan itu. Kenapa? Kita tidak bisa membiarkan si Edi pasukan USNA digunakan di wilayah Jepang. Ada kemungkinan bahwa beberapa tipuan dimasukkan dalam perangkatmu, tentunya tanpa sepengetahuanmu. Oh, Lina membalas reaksi yang mirip seperti komedian, tapi dia sangat serius dengan ini. Tapi jika itu si Edi alternatif, itu sudah disiapkan. Lina memahami komentar singkat Tatsuya. Hah? Siap? Apakah kamu sudah mempersiapkannya? Aku berjanji untuk melindungi fasilitas ini dengan sempurna, tetapi lawannya adalah USNA. Ketika saatnya tiba, kamu juga membutuhkan sarana pertahanan diri. Tatsuya, kamu orang jahat. Lina berbalik ke arah Tatsuya, memegangi matanya yang tertutup, yang disebut tampilan menghina. Aku tidak merahasiakannya. Kamu hanya tidak sabaran, Lina. Tatsuya dengan tenang menghina cemohan Lina. Ini lebih baik daripada bersikap santai dan tidak memiliki perasaan tegang. Bantahan Lina juga masuk akal. Jika wajahnya tidak merah, itu mungkin lebih persuasif. Si Eddie ada di fasilitas penyesuaian. Kalau begitu, mari kita lakukan penyesuaian denganmu. Tatsuya, kamu sendiri yang melakukan penyesuaian? Tidak perlu khawatir, aku sudah terbiasa. Ah, kamu dipanggil setengah dari tau silver kan, Tatsuya? Ya, begitulah. Lina minum setengah dari es teh sekaligus dan berjalan mengejar Tatsuya yang sudah meninggal ke meja. Tatsuya dan Lina pindah dari tempat aircraft ke fasilitas penelitian yang dibangun di sebelah pabrik CED yang mencakup jalur pemurnian batu induksi. Sayangnya, metode transportasinya bukan aircare, itu adalah mobil off-road dengan mesin hidrogen. Kurasa, aku akan menyuruh Lina menggunakan ini. Sebelum memasuki ruangan penyesuaian, Lina dibawa ke ruangan konferensi kecil. Kemudian, Tatsuya menunjukkan kalung emas, tebal, dan gelang perak lebar. Tidak ada tombol? Apakah ini kemungkinan CED yang dioperasikan oleh FLT? Kamu sepertinya mengerti dengan cepat. Tatsuya menguji Lina dengan suara yang tidak sepenuhnya menyanjung. Karena CED yang dioperasikan sepenuhnya oleh FLT juga menjadi topik diskusi di Amerika. CED yang beroperasi hanya dengan pikiran pertama kali dikomersilkan oleh Rosen. Di Jerman, diikuti oleh FLT Jepang segera setelahnya. Perusahaan ketiga belum memasuki tahap ini. Saat ini hanya Rosen dan FLT saja yang merilis CED jenis penuhnya. Dan saat ini, nilai pasar superior dipegang oleh FLT sebagai pendatang baru. Di Stars, telah ada yang menguji teknologi ini. Tapi aku belum menggunakannya. Bagaimana mereka bekerja? Pengakuan Lina mengejutkan Tatsuya. Dia berharap dia menjadi ilmuwan atau insinyur yang mengembangkan senjata sihir taktis Brionak. Tatsuya tidak tahu nama ilmuwan tersebut. Tetapi, keterampilan teknis orang itu tidak perlu dipertanyakan hanya dengan melihat Brionak buatannya. Dengan keterampilan teknis tersebut, dimungkinkan untuk menerapkan CED yang dioperasikan sepenuhnya. Dan pastinya tidak lama kemudian teknologi pastinya telah memungkinkan dipasarkan secara luas. Namun, Tatsuya tidak menyuarakan keraguannya langsung. Ketika Lina melakukan pengamatannya, Tatsuya terus berbicara mengangguk dengan Yah. Jenis gelombang dikonfigurasikan untuk memasuki mode siaga bersama dengan perangkat operasi. Jadi, bagaimana tepatnya? Aku menggunakannya. Saklar internal, gelang ditetapkan sebagai target untuk urutan aktifasi choker. Untuk mengeluarkan urutan aktifasi yang diinginkan dari gelang, kamu cukup memasukkan nomor sihir sebagai variabel yang akan digunakan untuk urutan aktifasi sihir non-sistematis. Singkatnya, anggap saja gunakan nomor sihir dan itu akan memanggil urutan aktifasi. Secara kasar demikian. Tatsuya menuju ke ruangan penyesuaian sambil memegang si Eddie yang dibagi menjadi dua bagian. Lina berada di ruangan persiapan di sebelah ruangan penyesuaian. Dalam fasilitas ini, ada juga peralatan penyesuaian umum yang mengambil data pengguna dengan headset dan panel untuk kedua tangan. Tetapi, untuk papan tulis kosong baru, Tatsuya berpikir bahwa ia harus melakukan pengukuran yang tepat dengan peralatan bed type. Lina sekarang bersiap untuk dia mengganti bajunya. Setelah selesai, Lina masuk ke ruang penyesuaian dengan setengah paha tersembunyi mengenakan kemeja putih panjang tipis tanpa kancing. Dapat dikatakan itu adalah kaos panjang sekitar 15 cm di atas lutut. Dia membuka kunciran rambutnya melepas semua aksesoris. Rambutnya terurai di punggungnya. Dia hanya memakai sandal yang mirip dengan yang diunggungkan di rumah sakit. Lina memegangi dadanya dengan kedua tangan untuk menjemunyikan. Ia menunjukkan perilaku malu-malunya. Apakah ini baik-baik saja? Kulit di sekitar mata Lina menjadi merah dan dia menghadap ke sisi lain. Dia merasa malu dengan pernyataan sendiri. Tentu saja, bahkan dengan penampilan polos seperti itu, sikap Tatsuya tidak berubah. Apakah kamu lebih suka jika aku menyiapkan pakaian renang? Tidak. Itu tidak akan membuatku lebih baik. Aku juga tidak keberatan dengan itu. Lina gelisah dan agak ragu-ragu jika dipikirkan kembali secara umum, kamu seharusnya merasa tidak terlalu malu ketika mengenakan kaos panjang yang tidak seterbuka pakaian renang. Dia agak ragu-ragu memikiran ini. Tatsuya berpikir keras untuk sampai pada dugaan ini. Mungkin Lina tidak mengenakan apapun dibalik baju yang ia siapkan. Tatsuya tidak memberitahunya untuk tidak melepas semua pakaiannya. Ketika dia menyuruhnya berganti pakaian. Sepertinya Lina tidak tahu bahwa diperbolehkan mengenakan pakaian dalamnya ketika mengenakan mesin pengukur tipe tempat tidur. Mengingat pakaian inspeksi tipe kaos yang panjang sepertinya Lina malah menyangka sebaliknya dan meyakinkan dirinya sendiri aku tidak boleh mengenakan apapun kecuali pakaian yang telah disiapkan ini. Nah disini dia Lina salah sangka ya. Tetapi saat ini tidak mungkin untuk memberitahu Lina yang telah menjawab dengan wajah penuh rasa malu. Tidak masalah jika kamu mengenakan pakaian dalam. Memberitahu dia tentang hal ini akan membuat susahannya semakin canggung bagi mereka berdua. Lina akan menjadi terasa malu. Mungkin ada kemungkinan penyesuaian dibatalkan. Kalau begitu berbalik ke sana. Tatsuya berkata dengan nada normalnya. Saat bekerja kecurigaannya bahwa dia tidak mengenakan pakaian dalam semakin meningkat. Di atas kain tipis mata Tatsuya menangkap gundukan dua buah bukit yang bisa menjadi bukti akan hal itu. Tetapi dia menghindari menetap bagian-bagian itu. Disini mungkin kalian ada yang paham ada yang enggak ya. Oke kita lanjut lagi. Karena itu Lina tidak menyadari bahwa dia sadar tanpa membuatkan masalah yang tidak berarti penyesuaian berakhir dengan lancar. Di leher Lina perangkat tipe choker segera dipasangkan. Kilau keemasan itu sama dengan rambutnya. Itu cocok untuk Lina secara spektakuler. Pada pandangan pertama ini terlihat seperti kerah yang mewah. Tetapi yang jelas kamu tidak bisa melepaskannya sendiri. Lina juga memperhatikannya. Kelihatannya seperti kerah. Tapi kini dia sedikit tidak peduli. Aku juga akan datang lagi besok jadi beritahu aku jika ada ketidaknyamanan. Mengerti? Lina mengangkat tangan kanannya dan menanggapi Tatsuya. Gelang perak itu ada di pergelangan tangannya yang lain. Tatsuya sama. Pelacak seharusnya tidak dimatikan. Saya mengerti mengangguk dengan senyum pahit pada Hyogo yang berhati-hati. Tatsuya pergi dengan air care. Bodi mobil melambung dengan ban beberapa puluh sentimeter dari tanah melesat maju menuju laut dan seolah-olah menjaga ketinggian relatif. Ketika Tatsuya melewati pitu Ein Brace kedai kopi yang terletak di jalan menuju ke SMA pertama Miyuki dan teman-teman mereka semua sudah berkumpul di sana. Ah, Tatsuya kun selamat datang. Tatsuya san kami sedang menunggumu. Erika dan Honoka menyambut Tatsuya hampir bersamaan. Tatsuya mengangkat tangannya dengan ringan sebagai tanggapan dan duduk di antara Miyuki dan Honoka. Tidak ada pelanggan lain di toko. Sebelum Tatsuya sempat bertanya Miyuki menjelaskan saya membuat reservasi hari ini. Tatsuya san ini ada di rumah master bar meletakkan pot gelas kecil di atas meja. Di dalamnya dibuat kopi dingin. Honoka dan Shizuku dengan cepat berdiri. Honoka membawa pot dan Shizuku membawa nampan dengan cangkir ke meja. Sementara Tatsuya berterima kasih kepada mereka berdua. Master berkata panggil saya jika Anda butuh sesuatu dan kembali ke belakang toko. Sejak Tatsuya masuk bagian dalam toko memiliki sihir pencegahan intersepsi ini sound barrier milik Mikihiko. Mereka tidak melebih-lebihkan karena Tatsuya sendiri secara khusus membawa mereka ke sini. Mereka semua menganggap bahwa subjek pembicaraan sangat penting. Jadi mari kita masuk ke topik utama sekaligus. Sebelum Honoka bisa menurunkan kopi ke dalam tangkir Tatsuya memulai diskusi. Mata dan telinga mereka sudah berbalik ke arah Tatsuya. Kudo Minoru menjadi parasit. Tatsuya tiba-tiba memulai langsung ke intinya. Eh tidak mungkin apakah kamu serius? Mikihiko Erika dan Leo mengangkat suara mereka satu demi satu. Kudo Minoru maksudmu Kudo Minoru kun yang merupakan perwakilan SMA kedua di kompetisi tesis. Benar Tatsuya mengaguk tanpa ragu. Pada pertanyaan Mizuki Bagaimana ini terjadi? Erika mengarahkan matanya yang tajam ke arah Tatsuya. Mencoba menghentikan kegelisahannya. Dia hanya menetap matanya tanpa sengaja. Bagaimana ya? Bahkan aku tidak tahu lengkapnya. Yang aku tahu adalah bahwa Minoru membuang kemanusiaannya atas kemauannya sendiri dan bahwa Minoru menjadi parasit untuk mencapai suatu tujuan. Bisakah kamu memberitahu pada kami semua yang kamu tahu? Leo dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Namun kekuatan di matanya tidak kalah dengan Erika. Aku tidak akan mentoleri rahasia. Matanya mengatakan itu. Bahkan jika Leo memelototinya, cara bicara Tatsuya tidak berubah sejak awal. Ia berencana menjelaskan latar belakang parasit Minoru dalam jangkauan pengetahuannya. Tujuan Minoru terkait dengan alasan Minami dirawat di rumah sakit. Bukankah itu cedera biasa? Alasan mengapa Minami dirawat di rumah sakit adalah karena dia menerima kerusakan besar pada zona perhitungan sihirnya. Tidak ada harapan baginya untuk pemulihan total. Terhadap fakta-fakta Tatsuya berbicara dengan jujur. Bukan hanya Leo tetapi semua orang tidak termasuk Miyuki menjadi terdiam. Nyawanya tidak langsung terancam. Tetapi jika sihir daya tinggi dipicu mungkin saja gejalanya makin memburuk secara pasti. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Leo kehilangan kata-kata untuk berbicara. Minami adalah anggota klub pendakian gunung tempat Leo menjabat sebagai kepala klub. Di antara mereka di sebelah Tatsuya dan Miyuki ada rasa kekeluargaan. Aku tidak berencana menjelaskan secara rinci. Sekarang ada hal lain yang ingin saya bicarakan. Baik kalau begitu beritahu kami. Leo mengempalkan giginya jelas tidak menyetujui kata-kata Tatsuya tetapi dalam adegan ini juga dia menunjukkan pengekangan diri. Minoru menjadi parasit demi menguji proses penyembuhan Minami. Tunggu sebentar Tatsuya. Kata-kata Mikihiko berikutnya tidak keluar dengan mudah. Maksudmu Minoru kun demi menyembuhkan Minami membiarkan dirinya dirasuki oleh parasit menggunakan dirinya sebagai tikus percobaan? Orang itu sendiri berkata demikian. Bodoh itu gila. Mikihiko bingung. Minoru serius. Tatsuya tanpa ampun menyatakan fakta. Jadi intinya adalah Minoru akan menculik Minami. Rika yang mengantisipasi apa yang akan dikatakan Tatsuya. Minoru datang untuk menculik Sakurai dan Tatsuya menghalanginya. Apakah itu benar? Iya. Aku bisa mengusirnya sekali. Leo menyerang Tatsuya dengan pertanyaan beruntun. Tatsuya kamu apakah kamu kalah? Aku tidak akan terluka meskipun dia bukan lawan yang mudah. Untuk pertanyaan Mikihiko Tatsuya menegaskan aku tidak akan kalah. Tapi Tatsuya kun sendiri tidak akan terluka tetapi kamu mungkin tidak bisa melindungi Minami. Ya seperti itu Tatsuya mengangguk ke garis Erika. Tetapi ada hal lain yang aku ingin kalian semua berhati-hati. Dia melanjutkan lebih jauh. Erika Leo Mikihiko Aku pikir ada kemungkinan Minoru berencana untuk menghubungi kalian untuk membawa Minami pergi. Maksudmu menjadikan kami sebagai aliansi? Berbicara tentang kenalan Minoru tidak termasuk saudara Saingusa Kasumi dan Izumi itu hanya kalian. Tentu saja jika aku belum mendengar ini barusan aku mungkin telah meminjamkan Minoru kekuatanku. Orang pertama yang memberi jawaban adalah Leo. Jika dia bilang itu untuk menyembuhkan Minami Erika akan menolak. Apakah kamu yakin Minoru bisa menjadi parasit? Ini menjengkelkan tetapi sulit untuk membedakan antara manusia dan parasit. Tapi Mikihiko menyuarakan ketidakkuasannya. Tampaknya tidak mampu membuat perbedaan antara manusia dan roh-roh jahat. Tidak dapat dimanfaatkan karena kesombongan seorang penyihir kuno. Aku tidak tahu Minoru adalah parasit. Sampai dia mengungkapkannya tidak mungkin bagi Mikihiko untuk mengatakan bahwa dia jauh lebih baik daripada Tatsuya di bidang ini. Mikihiko kamu memiliki intuisi yang lebih baik dariku dalam hal parasit. Tetapi keluarga kudoh memiliki sihir yang dapat menyamarkan badan informasi. Minoru tidak kehilangan sihir keluarganya saat dia dikonversi menjadi parasit. Tidak ini berbeda untuk si batasan dan matanya. Tapi aku tidak memiliki keyakinan untuk menyatakan bahwa intuisiku lebih baik daripada milikmu. Tatsuya selain itu aku mengerti perlunya waspada terhadap Minoru-kun. Aku baik-baik saja jika kamu mengerti itu. Yah ngomong-ngomong ekspresi Mikihiko mengatakan sesuatu tiba-tiba datang kepikirannya. Apa itu? Tatsuya tidak mengabaikannya. Dari mana asal parasit yang dimiliki Minoru? Tentu saja kita belum diserang oleh Amerika lagi kan? Tidak itu parasit yang aku segel terakhir kali. Keluarga Kudo memiliki satu dari dua parasit yang waktu itu diambil oleh seseorang. Tatsuya menunjukkan keraguan untuk pertama kalinya ketika dia menjawab pertanyaan Erika. Sejujurnya, Lina telah kembali ke Jepang. Mengakhiri keraguannya, Tatsuya memilih untuk berterus terang tentang fakta itu. Lina, Onisama, Honoka, dan Miyuki sama-sama mengangkat suara karena terkejut. Kejutan Honoka adalah murni tentang Lina datang ke Jepang. Kejutan Miyuki di sisi lain adalah tentang fakta bahwa Tatsuya mengungkapkannya kepada teman-teman mereka meskipun itu harusnya menjadi rahasia. Tentang kepulangan Lina ke Jepang, ini terkait dengan wabah parasit kedua di USNA. Kekuatan destruktif bom yang berturut-turut terlempar terlalu tinggi untuk semua orang. Parasit di Amerika hanya Mikihiko yang nyaris tidak bisa bereaksi. Erika, Mizuki, Leo, dan Honoka, bahkan Shizuku mereka berlima kehilangan kata-kata. Parasit yang memiliki Minoru tidak berhubungan tetapi jika wabah parasit baru USNA menyerang Jepang situasi dimana mereka bertarung bersama Minoru mungkin terjadi. Tatsuya apakah ada cara untuk menonaktifkan parasit jika kekuatanku dibutuhkan? sihir untuk menyegel parasit akan diberikan oleh yang mulia kudo yang mulia kudo bukankah dia patriak? Kakek Minoru Erika dan Leo menunjukkan hubungan antara kudo Retsu dan Minoru mempertanyakan kredibilitasnya sedikit mengejutkan bahwa dia akan menyerahkan teknik rahasia keluarga itu kepada orang luar tapi seandainya itu juga gagal Mikihiko aku mungkin harus mengandalkanmu Tatsuya tidak secara langsung menolak bantuan temannya karena dia pikir ada kemungkinan kecil bahwa Minoru akan kebal terhadap sihir keluarga kudo sudah pasti bahwa keluarga kudo memiliki sihir penyegel parasit kalau tidak mereka tidak mungkin mampu membuat senjata seperti parasit doll namun Minoru juga seorang penyihir dari keluarga kudo jelas dia pasti tahu sihir yang digunakan dalam produksi parasit doll sekarang dia secara pribadi harus mencari cara untuk melarikan diri dari sihir yang akan mengikatnya tidak yang mungkin sudah melakukan pencegahan Tatsuya berpikir begitu pada saat itu aku sangat mengandalkanmu Mikihiko mengaguk dengan setuju langkah-langkah melawan roh jahat adalah misi dari penyihir kuno keyakinan itu ditanam dari Mikihiko Tatsuya tidak datang ke N-Rise dengan kendaraan aircare ia menggunakan transportasi umum hingga stasiun terdekat SMA pertama sepulang bertemu teman-temannya Tatsuya dan Miyuki berjalan pulang tanpa melanjutkan obrolan sebelumnya mereka sangat berhati-hati karena ditakutkan ada sebuah penyadapan tetapi walaupun demikian mereka tetap merasa relaks saat pulang Miyuki berbicara tentang apa yang terjadi di sekolah Tatsuya membincangkan kesannya mengendari aircare kepada Miyuki dan dia malah memohon untuk mencoba mengendarainya namun suasana harmonis dihancurkan oleh dering telpon sebuah informasi muncul dari telpon tersebut ringkasnya Anji Sirius membutuhkan perlindungan aku diharuskan menyerahkannya kepada pasukan pertahanan nasional aku ingin kamu tidak melakukan upaya yang menimbulkan permusuhan di layar videopon Kazama menggerakkan tangannya untuk menenangkan Tatsuya aku hanya menegaskan bahwa organisasi swasta yang menyembunyikan Mayor Sirius seorang prajurit USNA tidak disetujui oleh pasukan pertahanan nasional itu wajar tetapi mengapa Lennan kolonel memberitahu saya sesuatu yang begitu jelas Tatsuya aku tahu kamu melindungi Mayor Sirius kami diberitahu oleh keluarga Yosuba kalau begitu tolong ajukan permintaan itu ke rumah kepala keluarga saja tapi Tatsuya tidak terganggu tanpa mengkonfirmasi atau menyangkal kata-kata Kazama ataupun mengangguk pada permintaan itu karena sikap Tatsuya yang tidak kooperatif mata Kazama menjadi dingin petugas khusus Oguro dari kata-kata yang dikeluarkan Kazama nada bersahabat telah menghilang bahkan jika kamu naik status di dalam keluarga Yosuba kontrak antara keluarga Yosuba dan pasukan pertahanan nasional masih berlaku Tatsuya diam-diam balas menatap Kazama di dalam layar kecuali peranmu sebagai penjaga Shiba Miyuki kamu harus memberikan prioritas pada perintah angkatan pertahanan nasional Ratnan saya ingin menghentikan distorsi kontrak antara keluarga Yosuba dan angkatan pertahanan nasional apa setelah suara Tatsuya ekspresinya menghilang terkecuali untuk menjaga Miyuki keluarga Yosuba mengakui pertahanan nasional berhak untuk memberikan prioritas kepada Shiba Tatsuya ini adalah kontrak antara keluarga Yosuba dan pertahanan nasional tapi tidak ada kesepakatan bahwa saya harus mematuhi pasukan pertahanan nasional petugas khusus apakah kamu memberontak melawan tentara itu juga salah tujuan dari posisi petugas khusus yang diberikan kepada saya adalah agar pasukan pertahanan nasional menggunakan saya sumpah saya buat 5 tahun lalu untuk berada di bawah komando tentara di Okinama hanya untuk satu kali saja Tatsuya pasukan pertahanan nasional tidak akan menyetujui Mayor Anji Sirius yang Jika keluarga Yosuba mengatakan mereka melindungi Anji Sirius tolong sampaikan permintaan ini ke rumah kepala baik Tatsuya dan Kazama akhirnya menghindari perpecahan lebih lanjut lagi ini adalah hasil dari saling menghargai nilai utilitas pihak lain bangunan yang menjadi rumah baru Tatsuya dan Miyuki juga difungsikan sebagai markas keluarga Yosuba di Tokyo di dalamnya tidak hanya ada ruangan hunian ada juga berbagai fasilitas untuk kantor pusat selain itu ada ruang latihan sihir yang terletak di bawah tanah tidak ada orang lain di ruangan latihan itu kecuali Tatsuya Tatsuya memberi tahu Miyuki dan Minami bahwa ia berencana untuk mempelajari sihir penyegelan parasit dari Maya tetapi meskipun berniat untuk melakukannya dia tidak berpikir dia bisa menguasai dengan cepat teknik itu bahkan jika dia diajar langsung bahkan jika di posisinya di keluarga Yusuba naik faktanya tetap bahwa dia tidak bisa menguasai sihir selain dekomposisi dan pertumbuhan kembali regrowth tapi walau demikian itu tidak menutup kemungkinan yang ada Tatsuya berpikir apakah dia mampu menyegel atau membatasi parasit badan informasi pusiyon menggunakan sihir non-sistematis 25 Juni hari selasa dini hari Tatsuya mengunjungi Kuel Yakumo untuk pertama kalinya setelah beberapa saat dia tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu jadi Tatsuya tidak punya hak untuk mengeluh bahkan jika Yakumo tidak ada namun sambutan yang tidak terduga menunggu Tatsuya apartemen di Kuel Chofu dan Kyuchoji tidaklah terlalu jauh meskipun begitu Tatsuya menggunakan speech motor terbang wingless dengan situasi saat ini apa yang dia kenakan bukanlah pakaian kendaraan yang normal ia adalah seragam penerbangan buatan Yosuba Fritz Sweet setelah turun dari motornya ia melepas halamnya dan membawanya di tangan kirinya dia tidak membawa si edi khusus yang selalu dilakukannya tetapi Fritz Sweet memiliki si edi yang dioperasikan dengan pikiran meskipun ia melewati gerbang hadangan perkelahian pertengkaran dan lebih tepatnya dengan para murid tidak terjadi tidak ada tanda-tanda orang Tatsuya tidak menurunkan pengawasannya karena ada kemungkinan dia akan diserang tiba-tiba Tatsuya merasakan kehadiran sesuatu permusuhan jelas ditransmisikan sebelum melihat identitasnya Tatsuya mencegat aliran pesion jarang di dunia ini ada sebuah badan informasi independen yang strukturnya terbuat dari sejumlah besar pesion yang sangat padat dapat dihasilkan secara spontan Tatsuya telah mendengarnya dari seorang praktisi kuno yang melatihnya di rumah Yotsuba badan informasi independen yang tidak normal tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu fenomena hanya dengan menjaga informasi tetapi jika jumlah informasi pada pesion yang dibawanya melewati jumlah tertentu ia akan mulai mengganggu fenomena takut menyebut mereka setan orang-orang kuno menyebut mereka dengan istilah dewa dan berdasarkan informasi yang ada mereka merencanakan sihir yang memodifikasi fenomena menggunakan badan informasi independen menyebutkan sihir roh atau sihir pemanggilan penyihir kuno yang bekerja sebagai guru Tatsuya mengajari demikian Tatsuya meniup badan informasi independen tetapi berbalik dan menyerang sekali lagi pada saat ini dua hal menjadi jelas spirit ini adalah badan informasi independen angin dan spirit ini dikendalikan oleh niat manusia dalam pikiran Tatsuya Tatsuya berkata apakah ini master apakah ini dilakukan oleh master tetapi jika itu masalahnya permusuhan yang diberikan kepada badan informasi ini terlalu serius kemampuan ofensif yang termasuk dalam badan informasi independen ini berada pada tingkat yang menyebabkan kematian jika serangan itu berhasil mengenainya bertujuan untuk menghilangkan ancaman di depannya Tatsuya mencoba menghapus spirit angin atau sihir angin atau roh angin dengan gram dispersion namun di saat berikutnya ia membatalkan gram dispersion dia tidak berhenti karena menyimpulkan bahwa yakumolah caster sihir ini atau yakumolah yang membuat sihir ini Tatsuya menggantikan gram dispersion dan menggunakan sihir non sistematis untuk melepaskan version terkompresi bentuk terkompresinya seperti jaring meskipun disebut demikian itu tidak dibentuk seperti jeratan jaring yang kecil dia menghentikan roh angin dengan posisi jaring membungkusnya dan memberikan tekanan dari luar tetapi tak begitu lama jaring itu robek spirit itu melarikan diri dari pengekangannya dan mulai menyerang Tatsuya dengan berubah menjadi bilah angin Tatsuya mengelak dengan melompat ke samping darah merah menetes dari tangan kiri Tatsuya saat ini dia berguling dan berdiri di tanah berpasir sebuah luka di bagian yang dekat dengan bahu terbuka lebar lawannya adalah pisau angin transparan meskipun dia mencoba menghindarinya dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna bagaimanapun ini jelas bukan pengaruh praktik jika apa yang dia kenakan bukanlah fritsuit yang anti peluru tahan benturan dan anti potong kemungkinan besar lengannya mungkin telah terputus tetapi jas itu robek dan ternodai darah hanya untuk satu detik bukan hanya luka kerusakan pada jas dan tetesan darah yang membasahi tanah semuanya menghilang seperti ilusi ini adalah efek dari sihir regrowth milik Tatsuya jika lawan adalah penyihir juga pastinya ia akan terkejut tetapi sihir angin tidak goyah dan kembali mengirim apakah ia sudah diprogram untuk terus menyerang atau apakah sang caster mengetahui kemampuan Tatsuya bila angin mendekati sekali lagi Tatsuya mendorong dan membuka tangan kanannya kepada informasi independen tersebut sebuah perisai pesion terbentuk di depannya dan benturan terjadi antara perisai pesion berkepadatan tinggi dengan roh angin tersebut hanya saja tekanan angin yang dapat merobek kulitnya itu sulit ditekan Tatsuya dengan rat mengepalkan tangan kanannya Tatsuya melemparkan bola pesion yang melekat pada telapak tangan kanannya menggunakan tangan kirinya yang melempar dengan kuat meledakan dirinya sendiri sihir angin itu menghancurkan bola pesion gelobang kejut yang diciptakan oleh Gram Demolation yang dilepaskan Tatsuya dari tangan kirinya menyebar ke seluruh bagian kuil dan reaksion menarik banyak lingkungan konsentris yo itu sangat disayangkan tiba-tiba bayangan seorang muncul dari bagian gelap tempat itu bertepuk tangan dan berbicara dengannya itu adalah biarawan kepala dari kuil ini pengguna ninjutsu yang terkenal Kokonoe Yakumo jika kamu lebih konsentrasi dan memberikan dedikasi lebih lama kamu mungkin akan menyelesaikan silgem tersebut master selamat pagi ah selamat pagi Tatsuya kun dan dialah orang yang ingin Tatsuya temui untuk meminta saran pokoknya master apa itu silgem saling bertukar salam pagi seolah-olah tidak ada yang terjadi Tatsuya meminta untuk menanjutkan pembicaraan hal yang kamu coba buat barusan dan Yakumo merespon dengan senyum pahit di wajahnya kamu datang untuk bertanya tentang teknik penyegelan parasit kan apakah kamu tahu tentang minoru aku juga tahu tentang wabah baru di Amerika kali ini sepertinya lebih merepotkan dari sebelumnya mengesankan seperti biasa dan karena itu bisakah anda mengajariku teknik penyegelan tersebut tentu saja aku tidak akan mengajarimu dari mulut aku mau muncul semacam respon yang akan membuat orang-orang tertentu ledak dalam kemarahan seperti itu ya tapi Tatsuya menanggapinya seperti hal yang wajar Tatsuya memanggil Yakumo Master tetapi dia bukan murid dari si pengguna Jinjutsu Tatsuya bergabung dalam pelatihan hanya karena niat baik Yakumo dia tidak ada hak untuk diajari sihir darinya aku bahkan tidak perlu mengajarimu silgem itu barusan dibuat dengan baik sepertinya ini bukan kali pertama kamu melakukannya namun pada saat yang sama ia tidak pernah mengajarinya apapun apakah silgem yang kau lakukan menjebak badan informasi independen dan mengeraskannya seperti bola pesion atau mungkin seperti fire strike ya sepertinya begitu kamu menerapkan teknik fire strike bisakah itu menjegel parasit itu dapat mengkarantina wine sprite protector dari tekniku seharusnya itu juga dapat bekerja terhadap parasit kamu mengatakan sebelumnya jika kamu mendedikasikan lebih lama apa maksudnya tidak bukan apa-apa sih hanya saja jika kamu mendedikasikannya 10 jam lagi teknik itu tidak akan rusak oleh penghancuran diri jadi akan lebih kuat kalau dengan waktu yang cukup tidak tidak aku tidak bermaksud seperti itu apakah saya mengatakan berdedikasi waktu tidak diperlukan untuk menyiapkan silgem Tatsuya tidak bertanya lebih lanjut hubungan antara Tatsuya dan Yakumo telah sudah berjalan 5 tahun Tatsuya memahami kepribadian Yakumo sampai-sampai dia tahu dia tidak akan memberikan lebih banyak petunjuk saya mengerti saya akan mencoba mendedikasikan diri cobalah untuk beratih dengan putra kedua dari keluarga Yoshida dengan tambahan ini sepertinya ia sudah cukup mendapatkan petunjuk yang lebih dari apa yang diharapkan oke pembahasan Mahuka Kokono Retosei volume ke 26 chapter ketiga ini selesai sampai disini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya yaitu chapter keempat oke see you next time di chapter berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati